Kita mulai kabar pertama Pemirsa, kebakaran hebat melanda gedung Badan Kamanan Laut atau Bakamla RI di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada minggu pagi. Terlihat dari pantauan udara Pemirsa, kondisi gedung saat api menghanguskan bagian dalam gedung Bakamla RI. Kabaran api hingga Kepulauan Asap melahap habis sejumlah ruangan yang berada di lantai 6 yang merupakan lantai paling atas. Petugas Sudirin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung mengerahkan sebanyak 14 unit mobil damkar. Petugas bahkan menerjunkan satu unit Bronto Skylift Fire Truck untuk menggapai titik api yang berada di lantai paling atas. Suara ledakan juga Pemirsa sempat terjadi saat kebakaran melanda gedung Badan Kamanan Laut atau Bakamla RI. Saksi mata di lokasi menjelaskan suara ledakan dan letupan beberapa kali terjadi saat api membakar bagian dalam gedung. Suara ledakan diduga ini berasal dari lantai 6 gedung tempat api pertama kali muncul. Api pun kemudian berkobar hampir ke seluruh bagian lantai 6 gedung. Petugas masih mencari penyebab kebakaran apakah karena ada kerusakan kelistrikan gedung atau karena faktor dari kelalaian manusia. Aparat kepolisian memeriksa 16 orang tukang terkait penyebab kebakaran yang melanda gedung Bakamla RI di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Kepolisian dari Resort Metro Jakarta Pusat menjelaskan ke-16 tukang tersebut diketahui berada di lantai 6 gedung saat kebakaran terjadi. Mereka diketahui sedang mengerjakan proyek renovasi gedung di lantai yang menjadi kantor dari Komnas Perempuan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kembespol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan polisi segera bergerak dengan olah TKP setelah proses pendinginan selesai untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Petugas juga berharap rekaman CCTV di gedung Bakamla masih bisa digunakan untuk penyelidikan. Perusahaan paling parah itu adalah pada lantai 6 dan memang pada lantai 6 ini ada renovasi yang dilakukan sehingga 16 orang tukang. Saat ini kami lakukan pemeriksaan di Kores Kutur Jakarta Pusat. Selanjutnya setelah nanti pendinginan kami akan mulai melaksanakan olah TKP kebakaran dan nanti bersama pus lapor Pabes Mori. Lalu apa saja dampak kebakaran yang melanda gedung Bakamla Jakarta kita pantau melalui laporan rekan kami Yohannes Leonardo. Ardo selamat siang bagaimana apakah api hingga saat ini masih berkobar? Ya baik terima kasih selamat siang Renra Kusuma dan juga pemirsa benar sekali mungkin untuk progres dari pemadaman apinya sendiri memang berlangsung pagi hari tadi saat ini sudah di tahap pendinginan. Dan memang untuk detail informasinya sendiri kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Pernata Humas, Ahli Madya dari Bakamla RI, Kolonel Gugun Saiful Rahman. Selamat siang Kolonel Gugun. Selamat siang. Oke, kolonel boleh sampaikan untuk progres pemadaman sendiri seperti apa dan untuk detail lantai-lantainya sendiri seperti apa itu untuk kondisi kebakarannya? Terima kasih pemirsa dimanapun berada memang pada hari ini minggu 29 September 2024 telah terjadi kebakaran di gedung perintis kemerikaan yaitu salah satunya adalah kantor markas besar Bakamla RI. Kita kronologis dari suatu kejadian dari mulai personil yang jaga, divisi jaga itu mendeteksi di pukul 6 kurang itu terdapat titik api. Setelah itu mengadakan pengecekan cepat dan mengadakan pengamanan selanjutnya melakukan peran kebakaran. Salah satunya adalah dengan memanggil atau menelpon adalah dinas pemadam kebakaran. Setelah dideteksi, personil yang jaga juga melaporkan kesatuan atas dan selanjutnya juga melaksukkan pengamanan personil, dokumen, dan material yang bisa dilakukan. Perlu diketahui, di gedung perintis kemerikaan ini adalah terdapat tiga kantor. Yang pertama Mabes Bakamla RI itu sendiri, yang kedua adalah Komnas Perempuan, dan yang ketiga adalah Yayasan Bung Karno. Jadi dari 6 lantai, lantai dasar 1-2 itu oleh kantor Mabes Bakamla, lantai 3 oleh Yayasan Bung Karno, lantai 4 dan lantai 5 oleh Mabes Bakamla, dan lantai 6 sendiri oleh Yayasan Komnas Perempuan. Jadi, api diduga itu mulai dari titik awal dari lantai 6, yang saat ini memang sedang ada renovasi gedung Komnas Perempuan. Nah, setelah itu api membesar dan secara cepat juga personil pemadap kebakaran datang dan mengamankan sampai saat ini masih dalam proses pendinginan, yaitu menyiram yang masih ada titik-titik kecil, asap atau api. Tentunya, dugaan tersebut di awal dari lantai 6, yang di sana adalah sedang proses renovasi itu tadi. Sampai terbakar dan kerusakan besar terutama di lantai 6 dan lantai 5. Dan ada sedikit dampak di lantai 4. Berarti kerusakan ada di lantai 6 yang artinya sedang dalam tahap renovasi dari Komnas Perempuan ya? Nah, baik kalau begitu Pak, terdengar saksi mengatakan mendengar suara ledakan. Dan apakah proses penyelidikannya sendiri saat ini sudah sampai mana pada progres yang dapat sampaikan? Saat ini memang tadi sudah dikasakan, kita terdampak. Terus selanjutnya juga, kita sedang inventarisir kerugian. Dan tentunya, personil tadi, Alhamdulillah, dari yang jaga, di PC jaga itu aman. Terus untuk dokumen masih ada yang bisa diamankan. Terus juga material-material juga masih ada yang bisa diamankan. Baik, berarti sudah berasal proses inventarisir terkait dokumen-dokumen dan barang-barang yang dapat diamankan. Dari kebakaran di beberapa lantai yang ada di gedung ini. Nah, untuk para koroban sendiri tadi disampaikan ada, dari pihak kepolisian matakan ada 16 total kuli bangunan yang sedang bekerja disana, petugas proyek yang sedang mengerjakan proyek disana. Tapi untuk progres pemeriksaan sendiri, apakah sudah ada koordinasi dari pihak bakamla dengan kepolisian atau seperti apa, Pak, konteks pemeriksaan sendiri? Ya, betul sekali. Tentunya ini adalah hak wawanan dari kepolisian untuk menginvestigasi awal dugaan dari sebab terjadinya kebakaran. Jadi personil yang jaga juga, Mas, dari bakamla RI sendiri yang mulai di visi jaga, yang naik jaga ini saat ini sedang dimintai keterangan. Jadi seluruhnya kita kirim ke sana untuk memperpuda dan mempercepat. Kita bersifat terbuka. Terima kasih banyak, Pak Gun, atas waktunya. Selamat kembali bertugas dan semoga penyelesaiannya segera selesai ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Gun, atas waktunya. Ya, pemirsa tadi merupakan sedikit wawancara kami dengan Pernata Humas Ahli Madia. Dari bakamla RI yang menyampaikan progres penyelidikan pasca kebakaran yang terjadi pada pagi tadi. Karena memang untuk kebakaran sendiri saat ini sudah berada di tahap pendinginan. Sehingga pihak bakamla sendiri sedang berkoordinasi lebih lanjut terkait penyelidikan dari berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang sudah diinventarisir tadi dari pihak bakamla untuk mengamankan apa-apa saja yang dapat diselamatkan dari puing-puing kebakaran yang terjadi pada hari Minggu pagi tadi. Sementara di pikiran dapat kami kabarkan, kembali ke studio, Rendra. Baik, terima kasih laporannya Yohannus Lenrado dari Gedung Bakamla RI. Selamat petugas kembali.